Baik Ustaz, Irfan bacakan, ini ada pertanyaan Jum'at yang lalu yang belum terjawab Dari Whatsapp Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Suli'ala Sayyidina Muhammad wa'ala Adi Sayyidina Muhammad Semoga Ustaz selalu dalam keriduan Allah SWT Amin, amin ya Rabbul Amin Afan izin bertanya Bapak Ustaz bagaimana kalau ada yang membeli padi yang masih proses dipanen dan harga beli sesuai harga umum saat ditimbang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kita sampaikan memang masyarakat yang muslim Yang hatinya memang rindu dengan kebaikan Memang mereka berharap untuk mendapatkan rinduan Allah SWT Maka selalu berharap apa yang dikerjakan itu mendapatkan rindu Allah Benar-benar tidak melanggar syariat dan benar-benar harta yang didapatkan adalah barokah InsyaAllah Untuk jual beli padi pada saat panen Kemudian tadi sudah dikatakan bahwa dihitung saat ditimbang Yang dibahas oleh para ulama yang banyak dipercepatkan justru adalah beli padi Tapi belum muncul Masih baru ditanam Masih hijau Masih belum keluar Kemudian disitu Biasanya adalah Petani yang mungkin kekurangan modal Tidak ada modal dan seterusnya Sehingga dia sangat butuh Baru ditanam baru tumbuh pun sudah Sudah dijual separuhnya Sehingga diharapkan nanti akan panen Dan hasil panennya nanti bisa menjadi milik pembeli Yang seperti itu Itulah yang tidak boleh Karena jual beli Jadi jual beli barang Tapi Atau jual beli buah Tapi Belum nampak buah itu adalah siap panen Belum nampak siap panen Atau Buah tersebut bahkan masih baru berbunga Kalau bahasa jawanya merata ya Baru Keluar bunganya padi Mau keluar padinya Itu karena sudah dijual Karena sudah kelihatan Ini sudah mau Insya Allah berhasil gitu kan Karena sudah ini Nah itu yang Yang dijelaskan oleh Baru Itu justru jelas tidak boleh Bahkan Kalau di Apa namanya Dalam buku-buku dikatakan Kalau itu mau dijual Ya dijual Apa namanya Pohonnya itu Untuk makan binatang ternak Misalkan Ya sayang-sayang ya Pohon padi untuk makan binatang ternak Sedangkan sebentar lagi Padinya akan Akan keluar Untuk Untuk bisa makan Manusia Atau makan masyarakat Nah Ada Cara Lagi Yaitu Jual beli padi Sebelum dipotong Masih di Rangkainya Masih disitu Jadi Dilihat oleh Orang yang akan beli ini Sawahnya dari mana sampai mana Sampai sini Dilihat Padinya ini Tumpunya bagus apa tidak Diperkirakan Wah perkiraan ini keluarnya sekian ton Dia bisa memperkirakan Kemudian Sudah saya tebas saja Saya beli Saya beli semuanya Sekian Dengan Bayangan dia sekian ton Kemudian Pemilik juga Sudah ahli ini Sudah paham Ini paling keluar sekian ton Enggak Kita mau minta Harganya sekian Jadi mereka tawar-menawar Tapi hanya pakai perkiraan Pakai perkiraan Perkiraan sekian ton Itu Adalah cara kedua Ada cara ketiga Yaitu dipanen dulu Ini saya beli semua ini Tapi nanti ditimbang Nah Mereka akatnya begini Satu kilo Adalah 7 ribu Misalkan Jadi akatnya Pakai per kilo Sehingga nanti ditimbang Berapa Oh satu ton Ya sudah Bisa tinggal 7 ribu kali Sekian Jadi Ada Model yang semacam Semacam ini Sehingga itu Apa namanya Lebih aman Dan lebih jelas Cara yang ketiga ini Artinya Tidak ada yang dirugikan Jelas kan Hasilnya sekian ton Kemudian Pemilik Sawah Ya Apa namanya Diuntungkan Atau Dia tahu Memang harga padi Per kilonya sekian Sekarang Saya hasilnya sekian ton Jadi Saya Berhak dapat Uang sekian Ya Memang pas Beda dengan yang tadi Model Pertama Model pertama kan baru keluar bunganya Itu Belum Apa-apa Sudah dijual Sehingga ketika keluar Panen sekian ton Dia menyesal Waduh Kalau dijual sekarang Uang saya lebih banyak Misalkan Atau ternyata Ada kejadian yang Tidak diinginkan Sehingga Padi-padi tersebut Tidak tumbuh Atau karena sudah dijual Dia Apa namanya Ngerawatnya juga Asal-asalan Akhirnya Tadinya Sepekan Berapa kali Misalkan Ini jadi dikurangi Wah Jadi Keluarnya dikit Akhirnya pembelinya Menyesal juga Semacam itu Nah yang Cara kedua juga Bisa jadi menyesal Bisa jadi salah tebak Orang lihat Memang Mata petani Tidak bisa dipohongin Mereka tahu Bahwa Ini keluar sekian Ini keluar sekian Meleset paling dikit Nah itu Tapi kan tetap aja Jadi Ketika dia Menanam Kemudian ini Oh Ini paling sekian Eh setelah Dibeli Ternyata Keluarnya lebih banyak Wah ternyata ini Padinya berat-berat ini Insya Allah Luar biasa Atau Ternyata Ketika di Apa namanya Ditimbang itu Wah ternyata Lebih rinan Ternyata tidak jadi keluar Ternyata Ini menyesal Kalau tadi yang punya Menyesal Yang ini Menyesal Karena apa Umur biatannya itu Apa namanya Eh ternyata Setiap tanggai itu Ada Sepertiganya yang kosong Walaupun Padi itu Tidak bisa dibohongi Kalau yang Yang kosong itu Pasti ke atas Dan jarang Satu tanggai beda-beda Ada yang ngisi Ada yang kosong Jarang Apa namanya Padi itu Kalau yang berisi Pasti begini Merunduk kan Kalau padinya Yang kosong Dia pasti akan ke atas Nah Semacam itu Nah Intinya Penanya tadi Bertanya pada Orang yang beli Saat panen Kemudian Ditimbang gitu ya Dan harganya Sesuai dengan Penimbangan itu Maka itu adalah Sah Boleh Mungkin yang menjadi Pertanyaan Apa namanya Pertanyaan dia adalah Kan Kalau Baru panen Masih basah Sehingga Sangat berat Ya kan Kemudian Nanti Setelah dijemur Kemudian dikiling Di slip Apa namanya Diambil berasnya Dibuang kulitnya Itu lebih ringan lagi Sehingga Yang tadinya itu Padi baru dipanen itu Misalkan Satu karung itu Bisa sampai Apa namanya 60 kilo Misalkan Atau bisa sampai 80 kilo Atau satu kinta lah Misalkan contohnya Ternyata Setelah dijemur Setelah ini Setelah kering Kemudian jadi Padi Hanya Separuhnya Misalkan Atau hanya Dua per tiga Sepertiganya itu Adalah Sudah hilang Karena Kadar air Dan Dan kulitnya Sudah dibuang Maka menjadi Nah Mungkin yang jadi Pertanyaan itu Kalau hal itu Tinggal Kesepakatan saja Harga padi Masih basah berapa Harga padi Kering berapa Harga Beras berapa Tentunya beda Orang yang beli padi Di sawah Yang masih basah Baru Panen Itu harganya Jelas beda sekali Dengan Harga padi kering Yang sudah siap Slip Siap Apa namanya Dikupas Itu Itu jelas lain Karena satu karung Padi yang Yang sudah kering Itu Timbangannya beda Dengan satu karung Padi yang masih basah Timbangannya beda Tentunya lebih Berat Padi yang masih basah Dan lagi Setelah panen Itu kan Masih Ada Sedikit-sedikit Sampuran tangkai Apa gitu kan Dan kalau Kita lihat Dulu waktu kecil itu Kalau Orang jemur padi Kemudian dia Ini Itu dibersihkan Masih banyak tangkai-tangkainya Itu dibuang Masih nyambur-nyambur lah Karena kan Mereka di Apa namanya Model Model panennya Manual Jadi banyak Masih yang ikut-ikut Kebawalah Itu Kalau bahasa kitanya Dulu Apa namanya Dari Kepiok Kepiok itu Yang dipukul-pukulin Itu padinya Nanti rontok Ada meret Meret itu Padinya Di Apa namanya Di Apa namanya Ditaruh di Ini Ada alat Yang dari paku-paku Itu diputer Itu Paku-paku diputer Itu relatif Lebih Lebih cepat Daripada yang zaman dulu Dipukul-pukulin Kemudian Sekarang Ada Kubota Lebih canggih lagi Mobilnya Turun langsung Ke Sawah Kemudian Keluar Padinya Sudah dikarung Sekarang Sudah begitu Padinya Keluar langsung Sudah dikarung Jadi Apa namanya Dia panen Langsung Mobilnya Turun ke sawah Jalan Langsung keluar Karung Artinya Apa Artinya Itu tetap Satinggal Harganya Saja Disepakati Beda Harga padi Pasah Harga padi Kering Harga Beras Macam itu Jadi itu Jual belinya Sah Kalau dihitung Macam itu Dan Insya Allah Tidak ada yang dirugikan Karena mereka Sama-sama tahu Ini pasti berat Karena masih basah Mereka juga Sama-sama tahu Hasilnya adalah Sekian ton Bayarnya Sekian ton Sesuai dengan itu Nah Mungkin juga Yang perlu ditanyakan lagi Adalah Bagaimana zakatnya Nah itu Maka Ya pemilik Sawah Harus zakat Jadi Hasil panen itu Jangan dijual semua Sebagian itu Apa namanya Orang-orang Fakir miskin Misalkan sekian ton Ya dipotong lah Kalau dia memang Pengairan-pengairannya Perlu biaya Yang luar biasa Ya artinya Dipotong 5% Sakat 5% Sakat Jadi misalkan Ada 100 ton Berarti 5 ton Aduh banyak sekali ya 5% soalnya Aduh banyak sekali Itu kalau kita lihat Tapi kan Ada 95 ton Yang Yang Masih dia jual Kan Nah ini 5 ton Ya haknya Fakir miskin Jangan dijual Semacam itu Kurang lebihnya demikian Berarti Jual belinya tadi Sah Hanya saja pertanyaan tadi Sakatnya Dibayarkan Atau tidak Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Atau yang diperhatikan berikutnya adalah Bahwa harganya disesuaikan Yang basah Yang kering Dan Yang sudah jadi Jadi padi Wallahu a'lam Biswa Baik Terima kasih Ustaz Sejaibannya Semoga dapat Mencerahkan ya Bagi penanya